Intro Baru awal tahun, suku Bunga B udah naik lagi. Padahal kan perkiraan inflasi akhir tahun 2022 lebih rendah dari yang ditargetkan Bank Indonesia ya? Kan rupiah udah mulai menguat, ada di level 15 ribu ya. Kok suku Bunga naikin lagi sih? Baru juga awal tahun, kok BI naikin lagi suku Bunga Acuan jadi 5,75%? Nah banyak nih dari sobat rupiah yang bertanya-tanya, apa sih urgensinya BI naikin suku Bunga di awal tahun? Masih ada lagi nggak ya kira-kira ruang buat naikin suku Bunga Acuan? Yuk kita bahas! Kalau dihitung secara akumulatif nih sobat, BI udah naikin suku Bunga Acuan BI 7 Days Reverse Reporate sebesar 225 basis point. Kenaikan ini dilakukan secara bertahap nih, dimulai sejak Agustus 2022. Jadi udah dilakuin sebanyak 6 kali. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio di rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Bulanan bulan Januari 2023 ngejelasin kalau misalnya keputusan kenaikan suku Bunga ini merupakan langkah lanjutan front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk memastikan berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan menjaga inflasi inti di dalam sasaran-kisarannya. Keputusan ini dinilai memadai nih untuk dapat memastikan kalau misalnya inflasi inti dan juga inflasi indeks harga konsumen bakal tetap berada di dalam kisaran 3 plus minus 1 persen atau di bawah 4 persen pada semester 1 2023. Nah selain itu, kenaikan lanjutan suku Bunga Acuan ini tentunya juga ditujukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi, kenaikan yang ditambah 25 basis point di Januari tersebut adalah kenaikan yang telah diukur secara terukur. Apa aja sih dasar pertimbangannya? Nah, ini terkait sama proyeksi ekonomi ke depan ya Sobat, baik ekonomi global maupun domestik. Meskipun BI ngeliat bahwa pemulihan ekonomi Indonesia itu bakal terus berlanjut di awal tahun ini, didorong oleh kuatnya kinerja ekspor dan juga membaiknya konsumsi domestik, tapi masih terdapat beberapa tantangan nih Sobat. Karena pertumbuhan ekonomi global semakin melambat dari prakiraan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi politik dan juga ekonomi yang ternyata belum usai, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Tapi meski tekanan inflasi global mulai berkurang, suku bunga global diperakirakan masih bakal tetap naik nih, menuju titik puncaknya di sepanjang 2023, terutama di negara maju kayak Amerika Serikat dan juga Eropa, yang sering dikenal dengan Higher for Longer. Oleh karena itulah, Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi 2,3% dari prakiraan sebelumnya sebesar 2,6%. Lalu gimana nih tren kenaikan suku bunga BI yang masih berlanjut di 2023 ini bakal berdampak ke masyarakat? Efek kenaikannya tentu bakal berdampak banget nih sama kredit, seperti kendaraan bermotor, dunia usaha atau UMKM, atau sektor properti dengan skema KPR. Bukannya ini bakal mempengaruhi keputusan konsumen atau minat masyarakat buat berbelanja? Eits, gak usah khawatir sobat, karena Bank Indonesia udah nyiapin sejumlah insentif sepanjang tahun 2023. Apa aja insentifnya? Yang pertama, terkait dengan kebutuhan akan hunian. BI punya kebijakan pelonggaran kredit, yaitu Rasio Loan to Value, LTV, atau Financing to Value, atau FTV. Dimana kemudahan untuk kredit properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti berlaku sampai 31 Desember 2023. Yang kedua, BI juga melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka atau DP kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% buat sobat yang mau punya kendaraan bermotor. Berlaku juga sampai 31 Desember 2023. Masih ada lagi, yang ketiga. Buat sobat yang mau punya usaha sendiri di Tau Dini, khususnya bagi merchant Chris. BI juga memperpanjang masa berlaku merchant discount rate untuk kategori usaha mikro sebesar 0% sampai 30 Juni 2023. Selain itu, penyelenggaraan promosi investasi dan juga perdagangan di berbagai sektor prioritas bakalan terus difasilitasi dengan bekerja sama tentunya bersama pemerintah dan juga instansi terkait. Terus sampai kapan nih kenaikan suku bunga acuan ini bakal terus dilakuin? Yang pasti, Bank Indonesia bakal terus bergerak sesuai dengan kebutuhan ya, Sobat. Sambil mencermati kondisi ekonomi global dan juga domestik. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bakal terus ngelakuin kebijakan yang tentunya bakal ngedukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.